Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membuat isian roti ya karena saya ada pesanan roti dan requestnya adalah isian selai dengan rasa keju dan coklat ya teman-teman so simak bagaimana caraku membuatnya ya dan kita ke TKP ya pertama-tama kita siapkan adalah wajan kita gunakan wajan ya teman-teman kemudian masukkan air sebanyak 1000 mili liter atau 1000 gram hampir sama ya gram dengan mili ya teman-teman hanya beda sedikit sekali kemudian masukkan ini margarin merek apa saja ya boleh terserah selera saja ya kemudian didihkan dan lelehkan ya teman-teman kemudian masukkan coklat bubuk dan gula pasir ya teman-teman untuk coklatnya saya menggunakan 1 on atau 100 gram dan gula pasirnya saya menggunakan 250 gram atau seperempat kilo ya teman-teman masukkan jadi satu ublek-ublek sampai dia bercampur rata ya kemudian 150 gram susu kental manis boleh coklat atau yang putih ya teman-teman kemudian aduk rata juga ya nah untuk pengentalnya saya menggunakan 100 gram coklat balok ya teman-teman atau coklat batang lalu masukkan tepung terigu 100 gram ya teman-teman sama dengan coklat bubuknya ya kemudian aduk-aduk sampai tidak menggerinil ya teman-teman ini agak sabar ya dan harus diaduk terus sampai meletup-meletup ya teman-teman dan akan menghasilkan tekstur yang lembut ya setelah sekian lama ya teman-teman ini hasilnya teksturnya sangat lembut sekali dan rasanya setelah saya cicip sangat nyoklat sekali ya teman-teman ada sedikit pahit dari coklat dan manis dari gula juga susunya ya teman-teman sangat pas sekali tidak terlalu manis sekali ya teman-teman dan ini juga rasanya luar biasa enak ya dan siap kita entas ya teman-teman setelah kita ganti ke panci seperti ini penampakannya ya teman-teman ini masih panas ya sudah sedikit agak beda dari yang tadi tidak terlalu cuar ya teman-teman nanti kalau sudah dingin dia akan agak sedikit padat dan bisa diaplikasikan ke dalam roti ya teman-teman hasilnya luar biasa Alhamdulillah Oke lanjut kita bikin isian kejunya ya teman-teman sama seperti yang tadi kita siapkan adalah wajan kemudian kita kasih air sedikit ya teman-teman separuh dulu kemudian kita tambahkan margarin kemudian kita lelehkan dan campurkan dengan 250 gram keju yang sudah kita parut aduk-aduk sampai rata ya teman-teman dan kemudian masukkan juga tepung terigunya ya tepung terigunya ini 100 gram ya teman-teman aduk-aduk terus biar tepung dan juga kejunya itu bisa menyatu ya kemudian tambahkan air sisa tadi ya kita ublek-ublek disini biar kejunya lembut ya teman-teman jadi kalau ditambahkan air akan menambah keju menjadi lembut kemudian masukkan susu ya teman-teman susunya ini putih ya jangan coklat ya kalau ini harus putih karena ini adalah keju jadi kalau coklat nanti warnanya berubah ya teman-teman kemudian juga masukkan gula kemudian ublek-ublek sampai dia betul-betul mengental ya teman-teman dan setelah meletup-meletup bisa kita angkat nah untuk rasanya ini karena kita menggunakan keju jadi gulanya agak sedikit nanti saya tuliskan di kolom deskripsi lebih ya teman-teman agar selai ini lebih awet ya teman-teman kecilkan api dan terus diaduk sampai dengan kekentalan yang kita inginkan ya teman-teman dan nanti kalau sudah seperti yang kita inginkan kita pindahkan ke dalam panci ya dan siap untuk diaplikasikan ke dalam roti dan seperti ini ya teksturnya ini masih panas nanti kalau sudah dingin dia akan mengental ya teman-teman alhamdulillah selai keju dan selai coklatnya sudah selesai tinggal kita menunggu dingin ya teman-teman kemudian kita akan membuat roti tetapi di next video ya teman-teman karena ini biar durasinya tidak terlalu panjang oke semoga bermanfaat dan bila bermanfaat bisa di share ke teman yang lainnya ya jangan lupa bersyukur-syukur apa yang ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati